Paus Franciscus juga masih memiliki sejumlah agenda di Indonesia. Ini adalah visual terkini di mana Paus Franciscus sudah tiba di halaman gereja katedral Jakarta. Ada seorang ibu dan juga seorang anak yang langsung diberkati oleh Paus Franciscus. Ada beberapa anak yang tiba untuk mendapatkan berkat dan sepertinya mendapatkan rosario juga ini dari Paus Franciscus. Tampak suasana haru, bahagia dan senang berfoto dan juga bisa mendapatkan berkat dari Paus Franciscus. Sambutan meriah berupa alat musik yang dimainkan oleh anak-anak dengan ciri khas Indonesia menyambut Sri Paus Franciscus. Gereja katedral Jakarta merupakan gereja umat katolik yang diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Ini adalah arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja pada beberapa abad lalu. Ini adalah Paus Franciscus yang tiba di gereja katedral dan turun dari kendaraannya. Paus Franciscus akan langsung masuk ke dalam gereja katedral untuk melakukan pertemuan dengan para uskup, imam dan katekis. Jadwal ataupun agenda Paus Franciscus di Indonesia sejak hari kemarin ataupun tanggal 3 September.